Alasan kenapa batu mustika bisa berbahaya bagi penggunanya Nah, akan anda saksikan fakta yang menarik dalam video ini Maka dari itu silahkan tonton sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, senang sekali bisa menyapa asadulur semuanya Sesuai yang saya sampaikan, bahwa batu mustika itu layaknya seperti rumah Rumah itu kalau tidak dirawat dengan benar Yang jadi penghuninya tidak akan betah Sama seperti batu mustika Suatu energi di dalam batu mustika akan awet ketika anda merawatnya Nah, kenapa atau apa hubungannya? Kalau mustika tidak dirawat, akan menimbulkan efek negatif pada penggunanya Oke, sebelum saya jelaskan lengkap, monggo silahkan bagi anda yang butuh ageman batu mustika Baik itu untuk perlindungan, pengasihan, wibawa Silahkan langsung telpon di nomor yang tertera saja Begitu akan saya cocokkan dengan diri anda Baik, jadi begini saudaraku semuanya Kalau seseorang pakai batu mustika Itu siyogyanya dia harus ada perawatan Harus ada aktifasi di awal tadi Kemudian ada juga cara penggunaan yang benar Nah, kalau anda tidak bisa menggunakan dengan benar Apalagi tidak bisa melakukan perawatan Bisa jadi, energinya akan menjadi energi yang kotor Akan ada kontaminasi dari sekitar anda Kita tahu, sekitar kita itu ada makhluk goib banyak Kalau mustika anda-anda diamkan Tidak kalian merawat dengan benar Tidak ada perawatan dengan minyak misik yang betul Maka, energinya jadi negatif Negatif akan berakibat buruk bagi penggunanya Maka, alasan kenapa sih mustika itu bisa berakibat buruk Ya tadi, alasannya anda tidak bisa perawatan dengan benar Nah, cara perawatan dengan benar bagaimana? Sudah sering saya upload di video sebelumnya Nah, bagi anda yang mungkin butuh bimbingan Menggunakan minyak perawatan yang betul Saya menyediakan minyaknya Kalau anda berkenan, langsung telpon di nomor yang tertera saja Bagi anda yang mungkin juga butuh mustikanya langsung Gimongo, tidak masalah Anda juga bisa cocokkan dengan saya nantinya Oke, jadi jelas ya Alasan kenapa seseorang ini bisa terpengaruh energi negatif Gara-gara salah perawatan Nah, jadi silakan catat betul-betul Bagaimana sih perawatan yang benar Oke, cukup singkat saja yang saya share hari ini Semoga kita menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya Semoga yang saya share juga ini menjadi manfaat yang luar biasa Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!